Hai semua Assalamualaikum kembali ke channel aku kali ini aku mau bikin yaitu bakwan jagung sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe like dan komen ya terima kasih disini aku udah nyerut ini ya tadi satu jagung terus aku udah nyiapin bahan-bahan pelengkap yang lainnya dan bumbu-bumbu lainnya juga dan disini bumbunya mau aku haluskan dengan ulekan jika teman-teman dihaluskan dengan blender juga bisa disini aku pakai jagung segar ini mau aku serut satu lagi bagi teman-teman jika mau pakai jagung pripil yang sudah frozen atau yang sudah jadi itu silahkan tapi aku pakai jagung segar ini aku serut selamat menikmati disini aku menggunakan pisau dari Pero cocok banget untuk potong-potong sayuran kemudian selamat menikmati disini kita serut sampai habis ya ini sampai tinggal bonggol jagungnya lanjut kita haluskan ini bawang merah 3 siung dan bawang putih dan cabai keriting disini mau aku potek-potekin supaya mudah untuk dihaluskan bagi teman-teman di rumah yang ingin nggak pedas bisa di skip ya cabainya jadi nggak pakai cabai disini aku tambahkan jemput garam lalu kita haluskan ini bumbu-bumbu semuanya setelah halus kita pisahkan dulu ini aku lanjut potong daun bawangnya tipis-tipis aja ya lanjut lagi ini ada daun seledri kita iris kecil-kecil selanjutnya kita tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam jagung yang sudah diserut lalu kita tambahkan ini ada kaldu jamur ada lada bubuk pecahkan satu butir telur tambahkan irisan daun bawang dan daun seledri selanjutnya kita campur setelah tercampur rata kita bisa tambahkan 5 sendok tepung terigu lalu aduk lagi hingga merata tambahkan sedikit air ini sedikit aja lalu kita aduk adonannya itu masih banyak jagungnya ya daripada terigunya ini adonannya nggak terlalu lembek kita siapkan minyak tunggu minyaknya panas lalu kita bisa kasih adonan jagungnya ini bisa di sesuai selera ya bisa besar-besar atau kecil ini mau aku kurang segini aja temen-temen di rumah bisa ya kalau untuk yang kecil-kecil kayak bola-bola juga bisa atau yang sekaligus besar-besar juga bisa ini kita goreng hingga matang kita goreng adonan hingga selesai nah ini bawang jagungnya sudah jadi bisa dimakan dengan cabai rawit atau dengan saus sambal juga enak disini mau aku makan selamat mencoba ini tuh garing banget ya terima kasih temen-temen wassalamualaikum Assalamualaikum